Halo, selamat datang kembali di channel TV Detangga Keegoisan seseorang terkadang membuat kita geleng-geleng kepala melihatnya Seperti tingkah orang-orang berikut ini Pria bernama Yupan memang tipe pacar pecemburu Dan karena tidak ingin kekasihnya disukai oleh pria lain Lelaki berusia 25 tahun yang tinggal di Tiongkok ini pun Dengan egoisnya membuat gemuk pacarnya yang bernama Yantai Selama 2 tahun berpacaran, gadis berusia 20 tahun ini Selalu diberi makanan yang cukup banyak Alhasil beratnya melonjak 2 kali lipat Padahal sebelum berpacaran dengan Yupan Dia dikenal sebagai gadis cantik yang memiliki berat badan ideal Ada-ada aja sikap egois cowok ini Seorang pria di Medan menodok viral karena keegoisannya mengendari mobil Lihat saja bagaimana mobil ambulan ini kesulitan untuk menembus selalu lintas Karena tak diberi jalan oleh mobil berwarna silver itu Meski sudah diingatkan oleh motor yang mengawal ambulan Sang pengemudi seakan tak peduli dan terus saja melanjutkan mobilnya dengan egois Kejadian yang hampir mirip juga terjadi di Malaysia Kamera yang dipasang di mobil ambulan ini merekam mobil taksi yang egois dengan melaju di jalur darurat Akibatnya ambulan ini terhambat untuk mencapai lokasi Karena tingkah pengemudi egois tersebut Masih dari keegoisan pengemudi mobil Kecelakaan hebat ini terjadi di jalan tol Pengemudi yang berhenti di tengah jalan karena merasa pintu keluar tolnya hampir terlewat ini membuat truk di belakangnya berhenti mendadak Dan akibatnya truk tersebut terguling Parahnya lagi seakan tak bersalah mobil itu pun meninggalkan TKP tanpa membantu bengemudi truk Seorang perempuan di Tiongkok melakukan aksi berbahaya dengan berdiri di pintu kereta Agar pintu itu tak menutup dan kereta tak jadi berangkat Alasan dari wanita itu ternyata sangat egois Dia mengatakan sedang melunggu suaminya yang terlambat untuk memasuki gerbong kereta Akibat olahnya itu kereta tak jadi berangkat sesuai jadwal Petugas kereta api di lokasi kemudian memaksa perempuan itu untuk keluar Namun karena ia berontak terjadilah aksi tarik menarik antara penumpang egois dan petugas Dan setelah ia dikeluarkan dengan paksa barulah kereta api berangkat Seorang pria asal Itali ini melakukan hal gila karena kegoisannya Karena sadar akan ketinggalan pesawat yang akan dia tumpangi Pria berusia 46 tahun itu menelpon pihak maskapai Dan bilang jika di dalam pesawat menuju Roma itu ada bom Sontak saja kabar tersebut membuat heboh Semua penumpang pun diamankan terlebih dahulu untuk melakukan pemeriksaan pesawat Setelah 2,5 jam diperiksa ternyata di pesawat tidak ditemukan bom Dan semua penumpang bisa berangkat dengan pesawat itu Sedangkan pria penyebar hoaks tersebut diamankan dan ditangkap Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk selalu berlangganan konten menarik dari kita Dan selalu mendukung channel ini agar bermanfaat bagi orang lain Sampai jumpa di video selanjutnya